Oke bosku, berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pekan kelima beserta kelas main, top score, top assist, head to head, dan statistik Oke Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Pekan kelima, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 Timnas Indonesia versus Timnas Irak mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat Live dari CDI dan Desen Plus di Stadion Lora Bung Karno Timnas Bangladesh versus Timnas Australia mulai jam 17.00 lawan 45.00 waktu Indonesia Barat Timnas Cina Taipei versus Timnas Oman mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat Timnas Vietnam versus Timnas Filipina mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat Timnas Hongkong versus Timnas Iran mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat Timnas Singapura versus Timnas Korea Selatan mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat Timnas Cina versus Timnas Thailand mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat Timnas Myanmar versus Timnas Jepang mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat Timnas Korea Utara versus Timnas Korea Utara versus Timnas Surya mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat Timnas India versus Timnas Kuwait mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat Timnas Uzbekistan versus Timnas Turmenistan mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat Timnas Kyrgyzstan versus Timnas Kyrgyzstan versus Timnas Malaysia mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat Timnas Pakistan versus Timnas Arusabdi mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat Timnas Qatar Timnas Afghanistan versus Timnas Qatar mulai jam 23.00 waktu Indonesia Barat Timnas Palestina versus Timnas Palestina versus Timnas Lebanon mulai jam 23.00 waktu Indonesia Barat Timnas Nepal versus Timnas Uni Ameri Arab mulai jam 23.00 waktu Indonesia Barat Timnas Jepang Berikut ini Jalur pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Pekan ke-5 Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024 Timnas Bahrain versus Timnas Yaman mulai jam 00.30 waktu Indonesia Barat timnas Yaman Timnas Jordania versus Timnas Tajikistan mulai jam 00.30 waktu Indonesia Barat Berikut ini Klasmen sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di grup A Di posisi pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 12 poin Di posisi kedua ada Timnas India dengan torehan 4 poin Di posisi ketiga ada Timnas Afganistan dengan torehan 4 poin Di posisi keempat ada Timnas Kuwait dengan torehan 3 poin Di grup D Di posisi pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 12 poin Di posisi kedua ada Timnas Suria dengan torehan 7 poin Di posisi ketiga ada timnas Korea Utara dengan torihan 3 poin Di posisi keempat ada timnas Myanmar dengan torihan 1 poin Di posisi pertama ada timnas Korea Selatan dengan torihan 10 poin Di posisi kedua ada timnas China dengan torihan 7 poin Di posisi ketiga ada timnas Thailand dengan torihan 4 poin Di posisi keempat ada timnas Singapura dengan torihan 1 poin Di grup D Di posisi pertama ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 9 poin Di posisi kedua ada Timnas Oman dengan torehan 9 poin Di posisi ketiga ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin Di posisi keempat ada Timnas Cina Taipei dengan torehan 0 poin Di grup E Di posisi pertama ada Timnas Iran dengan torehan 10 poin Di posisi kedua ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 10 poin Di posisi ketiga ada Timnas Turmenistan dengan torehan 1 poin Di posisi keempat ada Timnas Hongkong dengan torehan 1 poin Di grup F Di posisi pertama ada Timnas Irak dengan torehan 12 poin Di posisi kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 7 poin Di posisi ketiga ada timnas Vietnam dengan torihan 3 poin Di posisi keempat ada timnas Filipina dengan torihan 1 poin Di grup G Di posisi pertama ada timnas Arab Saudi dengan torihan 10 poin Di posisi kedua ada timnas Jordania dengan torihan 7 poin Di posisi ketiga ada timnas Tajikistan dengan torihan 5 poin Di posisi keempat ada timnas Pakistan dengan torihan 0 poin di grup H di posisi pertama ada timnas Uni Emir Arab dengan torehan 12 poin di posisi kedua ada timnas Bahrain dengan torehan 9 poin di posisi ketiga timnas Aman dengan torehan 3 poin di posisi keempat ada timnas Nepal dengan torehan 0 poin di grup I di posisi pertama ada timnas Australia dengan torehan 12 poin di posisi kedua ada timnas Palestina dengan torehan 7 poin di posisi ketiga ada timnas Lebanon dengan torehan 2 poin di posisi keempat ada timnas Bangladesh dengan torehan 1 poin berikut ini daftar top score sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berikut ini daftar top asis sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berikut ini daftar sepipar dan umpan terbanyak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berikut ini jadwal pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pekan keenam selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 ada timnas Indonesia versus timnas Filipina mulai jam 19.30 waktu Endesa Barat live dari CTI dan Vision Plus di Stadion Blorabung Karno selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.